hai oke teman-teman welcome back to my channel nah hari ini edisi spesial nih tapi kayaknya setiap hari kita edisi spesial terus jadi special edisi spesial Kenapa karena hari ini saya mau bahas soal berdua dragon ya walaupun enggak ada berdeganya jadi aku punya ide yang mungkin kedepannya akan kita jalankan ya untuk channel YouTube ini karena mengingat satu di sini berdegang kan udah aku pada titipin kan belum pada aku ambil tapi aku aku punya banyak bahan untuk dibahas Kenapa karena ada banyak pertanyaan dari temen-temen subscriber temen-temen sudah nonton video ini dan salah satunya hari ini akan saya bahas jadi ini ide ini terpikirkan karena kemarin ke ada ada orang yang temen dekat saya namanya Mas awal Awaludin ya dari Alibaba Dragon Halo Mas awal jadi thank you banget pertama saya mau thank you banget buat mas awal udah mau bantu saya untuk bikin video bantunya gimana dengan mengizinkan saya untuk sharing tentang apa yang sudah kita obrolin kemarin jadi masa awalnya ada satu satu problem yang merupakan momok momok kayak banget ya momok yang merupakan ketakutan terbesar para breeder berdegang apa itu Hai itu adalah seketika si bd betina yang sudah kawin enggak mau atau lama bertelur atau mungkin bahasa oke buat bahasa reptunya tuh egg binding ya hampir terjadi egg binding ini kemarin karena apa kenapa saya bilang hampir terjadi karena si bd itu bertelornya nyicil teman-teman nyicil tahu enggak jadi berapa hari yang lalu Mas awal itu ada WA saya saya udah screenshotin nanti saya tampilin ya jadi kondisi si berdegang betina ini dia sudah hamil sudah hamil dan sudah bertelor hari di beberapa hari yang lalu sudah bertelor satu terus berapa hari kemudian telor lagi satu tapi sekarang kondisinya itu kayak lemes teman-teman kayak lemes terus dilihat dari visualnya sih masih oke tapi dia udah kelihatan lemes kayak udah ogah untuk bertelor Nah itu merupakan salah satu atau mungkin ketakutan ketakutan terbesar mungkin ketakutan terbesar para breeder-breed dragon Kenapa aku bilang kayak gitu karena yang pertama gini ketika kita lihat dari manajemen resiko ya dari resikonya nih dari resikonya kalau kalian punya breed dragon ini sorry pertama saya ngobrol dulu ini aku ngobrol pakai tripod ya di dalam kamar karena si Arjun lagi kerja hari ini ada dia ada kerja pagi jadi aku pikir lah ini weekend aku mau konten ya udah konten sendiri aja dipakai tripod jadi mungkin agak straight enggak kemana-mana tapi nanti aku mau tunjukin beberapa cat sama ada beberapa video dan gambar yang merepresentasikan keadaan yang sedang dialami Mas Awaludin ini jadi gini teman-teman saya bilang manajemen saya bilang resikonya Kenapa ini yang paling menakutkan yang pertama ketika berdegang kita punya berdegang sepasang ya terus kita mau kawinin temuk kami itu enggak ada resikonya cuman paling kawin atau enggak kawin ya enggak sih kawin atau enggak kawin tidak ada tidak menyebabkan enggak sampai fatal gitu loh resikonya kalau enggak kawin ya udah gitu enggak kawin dia coba lagi nanti tahun depan resikonya itu hampir zero enggak 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 ini paling enggak kawin enggak jadi cuan kalau para breeder-breeder yang rupakan seller kan ya kan ya nggak kawin enggak jadi cuan gitu kalau sudah kawin ya kan nah ini nih ini yang paling menakutkan kalau sudah kawin terus mau telur enggak bisa ini yang paling momen yang paling menegangkan atau yang menakutkanku ini kenapa ketika si berdegang petina itu mengidong telur dan badannya udah besar banget ya kan sudah waktunya ya kita kita sebagai breeder bisa ngitung teman-teman jadi kira-kira ini sudah berapa minggu dia gendong terus dilihat dari visual seperti apa kenapa nggak mau telur nah ini yang menakutkan Kenapa saya belum melakukan karena kalau kita biarkan kita nggak ambil langkah yang bisa membantu si betina ini si betina ini yang satu bisa mati resiko pertama matian indukan yang kedua telurnya juga nggak jadi teman-teman ya kan jadi resiko yang paling berat itu nih ada di egg binding ini si telur kami nggak mau keluar gitu loh ada kondisi dimana sih berdegang betina ini susah bertelur biasanya dialami ketika berdegang terlalu muda terus dikawinkan misalnya kalian punya berdegang betina nih baru umur 10 bulan atau berapa kalian tahu-tahu nggak sengaja kawin nih nggak sengaja kawin atau sengaja dikawinin kalian nggak tahu gitu nah resikonya seperti ini besar teman-teman faktornya banyak ya mungkin karena satu secara badan dia belum ideal makanya saya selalu bilang berdegang betina minimal 350 gram baru dikawinin kalau belum jangan resiko teman-teman resiko paling besar ini kalau misalnya udah bertelur betinanya sudah selamat paling resiko yang keterakhir eh paling ketakutan yang lebih makanya tingkatnya lebih lebih nggak begitu menakutkan lah paling si telur nih bisa ngetes apa enggak resikonya ya telurnya jadi atau enggak gitu cuman itu doang ya kan tapi kalau si egg binding ini resikonya dua satu betinanya mati dua telurnya nggak jadi gitu teman-teman jadi aku bilang kenapa ini paling yang menakutkan nah ini aku tunjukin chatnya mas awal ya jadi aku sudah sempat screenshot jadi dia malam-malam itu itu hari apa tuh tulisannya tuh Sunday Minggu ya Mas awal tuh ada WA saya ya terus dia bilang bahwa dia pakai voice note ya kan dia bilang bahwa ini beda begini-begini-begini aku tanya biasanya betinanya kecapean eh saya bilang biasanya betinanya kecapean jangan lupa spray air di mulutnya karena gini teman-teman berdekan ini berlaku untuk semua ya berlaku untuk semua ketika dia ngelak dia mengalami sesuatu yang aneh contoh muntah lah atau nggak mau makan lah atau gelisah lah itu berarti ada sesuatu yang kita harus cari tahu nih ini kenapa dia masih kurang sesuatu kurang sesuatu yang kita nggak tahu nih ini sih beda ini kenapa sih gitu sampai kayak gini kita harus cari tahu dulu gitu kenapa Oke jadi ketika si mas awal cerita bahwa ini sih beda kayak gini-gini aku bilang jangan lupa apa spray di mulutnya karena ketika beda sudah waktunya bertelur dia pasti ogah-ogahan makan dan dia pasti sibuk gali-gali itu capeknya luar biasa capeknya luar biasa makanya aku bilang spray itu harusnya spray di mulutnya aku bilang udah sering nelor apa baru pertama dia jawabkan sudah sering sped minum udah udah sering Mas ini sebenarnya agak jarang terjadi nih agak jarang terjadi ketika beda betina sudah pernah nelur terus terjadi telurnya ngicil hampir egg binding karena kita lihat dari fotonya itu kayaknya dia eh dari video ini kalian bisa lihat dia tuh kayak lemas gitu ya kan padahal aku lihat kalau dari kepalanya juga enggak cekung ya enggak dehidrasi terus untuk berat badannya juga aku lihat juga ideal pangkal ekornya juga tebel ya kan jadi aku pikir ah ini bukan itu dan mas awal juga bukan breeder ecek-ecek maksudku dia udah udah sering berbede jadi buat aku yang kita wajib menanyakan karena dia tanya kita wajib menanyakan kondisinya itu bukan bukan berarti mas awal enggak tahu ya kan bukan berarti di mas awal enggak tahu kita dia mesti tahu lagi tertanyakan kita cross-check istilahnya tonton Oke habis itu aku bilang sih asal dia masih mau keluar nyicil satu telur satu telur itu enggak papa nah dia jawab nih di WA baru keluar dua telur telurnya bagus Mas kalau egg binding biasanya nggak mau keluar sama sekali biasanya paling sering sih di iguana ya iguana karena dehidrasi parah dia nggak mau mau keluar juga bisa nah dia bilang terakhir nelor dua bulan yang lalu Hai nah jadi tujuh tunjukin kan sisaan aku bilang sisaan klat sebelumnya juga bisa karena dia bilang terakhir dua bulan yang lalu berarti ini klat selanjutnya dong ya karena di beli di berdregen tuh kayak gitu teman-teman ada klat satu kelas dua kelas tiga biasanya sih sampai dua atau tiga rata-rata ada yang sampai empat ada cuman biasanya kualitas telurnya udah jelek ya karena ketika si beda bertina ngeluarin telur kelas selanjutnya dia tuh butuh asupan kalsium yang banyak banget kalau kalian nggak push setelah dia nelor pertama kalian nggak push takutnya telor kedua kelas kedua ketiga itu semakin menurun kualitasnya menurun menurun kualitasnya teman-teman karena kebutuhan kalsium yang luar biasa jadi sih canggang telur itu kan juga dibikin dari kalsium jadi tubuh berdregen tuh kayak diperes gitu buat bikin si telur itu bagus lagi nah nih terus dia bilang kelas kedua aku juga bilang sama dia dulu aku pernah ngalamin seperti ini ada yang ngicil telur tapi endingnya keluar semua kok aku bilang begitu ya kan asal tempatnya sepi dan biar nggak stress asal tempatnya sepi dan biar nggak stress aku bilang gitu dia bilang satu telur tadi jam 7 satu telurnya lagi hari Jumat ini dia WA kan hari Minggu perhatikan dua hari yang lalu dia nelor satu terus berhenti nah tadi jam 7 dia nelor ini dia WA jam 9 kurang ya kan nah ini mas awal ini sempet takut ya kan aku bisa aku bilang aku bisa lihat penampakan nya dia bilang telurnya enggak aku bilang bedenya nah terus dia kirimin video teman-teman nah kalian bisa lihat videonya ketika saya lihat di video ini ya kan aku lihat kondisi bedenya memang udah lemes banget ya udah lemes banget ya aku bukannya pesimis cuman aku bilang ini secara visual oke tapi kayaknya udah lemes cuman aku lihat-lihat lagi kayaknya bukan kayaknya sih menurut saya ini sih alas buat gali-galinya kurang tinggi gitu jadi kita harus bisa bikin supaya dia itu kayak real mau ngelor gitu loh kita harus bikin dia itu bener-bener pengen ngelor gimana nah caranya aku bilang Mas ini alasnya tinggiin lagi ini alasnya dia pakai kokopit kalau nggak salah ini tinggiin lagi supaya dia bisa gali lebih dalam gali lebih dalam supaya dia pengen ngelornya terus dia merasa lebih safe kan ya kan itu naluri hewan dong kalau kalian lihat kayak penyu gitu dia gali-gali sampai dalam baru ngelor atau kura-kura ya hampir semualah iguana gitu jadi kita harus siapin medianya yang dia kita sesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan seperti nak nah aku tanya nih usianya berapa dia bilang dia bilang 2 tahun ini menurut pengalaman saya ya beda setelah 2 tahun itu kadang-kadang banyak karena dia di push untuk ngelor itu ada beberapa orang-orang yang sharing ke saya bedanya mati umuran 2 tahun lebih karena setahun ngelor 2 kali lagi ini begitu aku bilang kalau beda ini kalau saya teman-teman kalau yang lain saya nggak tahu kalau saya biasanya karena saya pure hobi karena saya suka bukan bukan buat jualan kayak gitu ya maksudnya saya nggak nggak terlalu money saya bukan nggak terlalu memang nggak money oriented terlalu sudah kecuali sudah over jadi saya biasanya beda untuk si betina ini setahun sekali terus habis itu tahun berikutnya saya puasain teman-teman supaya dia benar-benar pulih nanti tahun berikutnya mau diproduksiin lagi silahkan jadi kalau saya begitu tapi kalau untuk breeder mungkin bisa setahun sekali asal pembelian vitamin karsip dan lain-lain cukup sampai tumpeh-tumpeh lah istilahnya ya kan cukup sampai sampai dia butuhnya apa kita penuhi secara optimal pasti hasilnya juga bagus nah disini kita lanjut teman-teman usia rawan mati dadakan aku bilang begitu kan nah dia kasih nama ternyata bird dragonnya secewek ini namanya Sarada jadi dia bilang bahwa Sarada ini selalu ngerti kondisi jadi kadang-kadang memang ada ikatan antara owner sama bird dragon ya itu seperti itu saya dulu sama beda-beda juga begitu cuman yang sekarang sekarang ini udah nggak saya nama-namain yang namain istri yang namain istri karena kalau saya yang namain ini nanti bingung konten-konten aku namain gitu bingung biasanya istri karena cewek biasanya suka ya nama-namain gitu aku yakin ini mas awal juga yang kasih nama istrinya ini oke kita lanjut teman-teman nah disini aku jelasin kalau kalau setahun aku liburin biasanya soalnya dia juga ternyata iya dia tahun-tahun ini baru nelor lagi soalnya nggak saya push untuk produksi ini bagus ini bagus patut dicontoh ini bagus nah aku bilang kabarin aja perkembangannya jadi dia tunjukin bahwa si tapi bird dragon ini sudah di up apa namanya udah ditambahin ininya kokopinya dia udah tambahin dia bilang udah tambahin medianya dia bilang makasih banyak aku takut karena ada faktor telur yang gede jadi sudah keluar sebenarnya untuk faktor telur faktor faktor telur yang gede itu eh ada tapi kayaknya karena untuk sekarang kan bird dragon kan udah udah ini ya udah oke lah udah oke lah untuk untuk mau berapa telur karena usianya juga sudah dua tahun lebih menurut saya sih nggak sampai itu ya karena kalau usianya masih muda terus telurnya gede-gede itu masih mungkin bukan ini sudah dua tahun jadi menurut aku sudah oke ini aku screenshotin di HP satunya temen-temen jadi nanti kalian aku tampilin aja ya udah gampang nah lanjut aku bilang di ini ya Mas di kabari perkembangannya aku bilang untuk sped kalsium cair ya sped kalsium cair ya terus dia bilang kemarin saya sped oil reptile oil itu bagus juga produk aku juga tahu itu bisa dia berpikir biar bisa bantu buat ngeluarin nggak apa-apa masih aman harusnya aku bilang harusnya seminggu ke depan udah keluar sih semuanya ya itu udah keluar ya dia bilang dia kawin tanggal 2 jadi dia kawinin Hai gitu aku bilang lagi prediksi prediksi kursi ini bentar lagi sih sebentar lagi keluar itu kalau rutin sped aku bilang begitu ya dia bilang sped sped rutin kepala juga nggak kurus nggak dehidrasi nah terus dia udah tambahin kan terus kan habis ditambahin terus dia pas ditambahin media galinya dalam sih mau di dalam galinya oke mantap banget setelah situ aku bilang kabarin nanti perkembangannya seperti apa ternyata dia jam berapa nih tengah malamnya lagi dia kabarin tengah malamnya lagi dia kabarin bahwa si bd itu sudah nelor temen-temen nah seneng banget lihatnya jadi dia kabarin aku nih aku kasih lihat videonya langsung nelor malamnya ya kan jadi apa yang bisa kita ambil dari kondisi ini di mas awal ini kita harus bisa cari tahu ini ini bukan tentang eh ya ada hoki nggak hoki nya ada tapi bukan tentang apa ya bukan tentang asal-asal aja gitu loh kita harus kita bukan tentang kira-kira aja enggak ini ini murni harus ada pengalaman sih disini karena kadang kita tuh terlalu apa ya silahnya takut terlalu takut terlalu aduh gimana nih gimana nih bingung makanya aku bilang ketika kalian punya teman kalian punya komunitas kalian punya grup WA kalian punya apa ya grup Facebook atau apa lain-lainnya mengenai berdekin kalian bisa tanya atau kalian punya eh apa namanya mentor atau ya kalian boleh tanya ke aku jangan anggap saya mentor yang anggap saya hobi saja ya biasa tapi saya mau bantu kalian gitu saya mau bantu kalian jadi silahkan tanya-tanya di DM jadi nanti kedepannya mungkin ya kedepannya mungkin tentang Brother Dragon ya tentang Brother Dragon kalau kalian punya masalah apa-apa-apa terus nanti menurut saya ini bisa di-share berguna buat teman-teman yang lain mungkin nanti aku bakal izin ke kalian buat bikinin satu video utuh seperti ini supaya bisa bantu orang lain juga yang mungkin memiliki permasalahan yang sama jadi gitu teman-teman ya dari saya Brother Dragon itu kalau kenapa-kenapa pasti dia butuh sesuatu pasti dia butuh sesuatu kalau gelisah mungkin dia butuh stres butuh di tempat yang tenang kalau dia nggak mau makan mungkin pakannya ini atau mungkin dia pencernaannya bermasalah gitu jadi kalian harus lama-lama nanti ahli lama-lama nanti kalian bisa punya naluri oh ini sih beda nih kayaknya pengen ini oh ini pengen ini gitu jadi kayak buat masa awal selamat sudah bertelur semua bercederiginya semoga bisa hasilnya optimal bisa jadi apa namanya mesin produksi lagi di tahun-tahun ke depan terus buat masa awal sekeluarga sama Brother Dragon gitu buat teman-teman kalau kalian punya pertanyaan soal Brother Dragon kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM di aku ya pasti aku bales sih nanti kalau hmm ada sesuatu yang mungkin menurut saya perlu banget untuk dibikinkan video nanti aku bikinkan video tentang masalah-masalah kalian tapi dengan seizin kalian ya nggak mungkin saya nggak izin terus saya bikin video itu nggak mungkin terus saya izin kayak gini ini saya udah izin ke masa awal terus dia bilang oke silahkan boleh 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 gitu terus dia kirimin footage video-videonya jadi juga aja teman-teman semoga bisa membantu video ini tadi berarti solusinya adalah nambahin media buat bertelur ya kan karena terlalu tipis menurut aku waktu waktu masa awal video pertama itu ini terlalu tipis jadi perlu ditambahin lagi jadi dia simulasi supaya kepengen cepet telor teman-teman gitu ya gitu aja thank you banget soal untuk video ini kalau kalian punya pertanyaan soal Brother Dragon bisa komen bisa DM ya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil ya saya Td dari Jomdudiri sampai ketemu di video selanjutnya bye thank you